My feet, step in style, walk in wellness. Informasi selanjutnya, Menparekraf Sandiaga Uno mendorong beberapa kota di Indonesia menjadi kota kreatif dunia UNESCO. Pasalnya, inovasi ini menjadi subsektor unggulan ekonomi khususnya di daerah agar penyerapan tenaga kerja dan wisatawan maksimal. Adanya program strategis nasional di Pantai Indah Kosa Amri II yang digegas Kabupaten Tangerang akan menarik 20 juta wisatawan dan 10 juta lapangan pekerjaan serta usaha. Selain itu, dorongan kota Tangerang menjadi kota kreatif dunia UNESCO adalah salah satu kunci perekonomian naik. Indonesia sendiri sudah memiliki tiga kota yang mendapat predikat jejaring kota kreatif UNESCO, yaitu pekalongan untuk kategori craft and folk art, Bandung kategori desain, dan Ambon kategori musik. Yang digagas Kabupaten Tangerang ini akan menarik 20 juta wisatawan, dari sekitar 10 juta lapangan kerja dan peluang usaha. Jadi para pelaku ekonomi kreatifnya ini harus dipersiapkan. Ada mangrove, ada bambu, ada kuliner, dan juga fashion, dan sepatu tadi, sepatu-sepatu ini, sepatu batik. Tadi saya sempat rojali juga, rombongan yang jajat dan beli. Perekonomian kreatif ini, mendapatkan ini akan membuka peluang usaha dan lakukan kerja.